selamat datang di channel youtube aku dian bisnyati pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang ruang popok dan apa aja manfaat dari obat yang akan aku review ini ya terus saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terima kasih disini aku akan membahas tentang sudokrim ini apa aja manfaatnya dan kegunaannya untuk bayi dan selain itu aku juga ada ini pipaten disini aku ada produk lokal untuk ruang popok juga dan banyak ya kita jumpai di minimarket atau apotek juga ada dari krim-krim itu semuanya bisa membantu mengurangi ruang popok tapi krim mana yang sesuai untuk kebutuhan bayi kita di rumah terus saksikan ya pipaten salep 20 gram mengandung zat aktif dexpanthenol obat topikal ini digunakan untuk mengatasi masalah kulit seperti ruang popok ruang bayi radang kulit luka-luka lecet iritasi kulit lecet puting susu selama hamil dan menyusui dexpanthenol adalah obat yang digunakan sebagai pelembab dan sebaiknya obat ini disimpan pada suhu ruang jika anda menggunakan produk ini untuk mengobati ruang popok sebaiknya bersihkan dahulu areal ruang dan keringkan kemudian aplikasikan obat ini dan perlu diingat bahwa obat ini adalah obat keras jadi tidak dapat digunakan dalam waktu jangka panjang gloss baby and kit powder lotion adalah bedak steril dalam bentuk lotion yang diformulasikan khusus untuk kulit bayi dan anak-anak terdapat zig oxide yang dapat membantu menjaga kelembaban kulit produk ini kurang efektif dalam membantu pengobatan ruang popok produk ini hanya untuk melindungi kulit dari iritasi bukan sebagai pengobatan pada ruang pada popok produk ini juga dapat memelihara kelembaban kulit menjaga kulit tetap halus dan lembut namun bukan sebagai pengobatan custom baby diaper rush cream adalah salah satu produk untuk melindungi kulit bayi dari gejala ruang popok mengandung zig oxide with hazel untuk mengurangi gejala gatal dan iritasi yang disebabkan oleh penggunaan ruang popok krim ini dapat digunakan sehari-hari sebelum mengganti popok bayi namun krim ini kurang efektif dalam pengobatan dan penyembuhan ruang popok yang sudah terlalu parah sudokrim merupakan produk kesehatan yang wajib dimiliki untuk si kecil merk ini telah digunakan hampir 80 tahun merupakan pemimpin pasar untuk penanggulangan ruang popok dan direkomendasikan oleh profesional kesehatan krim sudokrim adalah obat berlesensi resmi jadi yakin bahwa obat ini efektif dan aman serta terbukti secara klinis krim ini secara klinis terbukti untuk menenangkan menyembuhkan dan melindungi kulit halus bayi bekerja dengan tiga cara yaitu mengandung emolin yang menenangkan kulit yang sakit atau meradang bekerja sebagai anestesi lokal yang ringan untuk membantu meringankan rasa sakit dan iritasi karena bahan dasarnya bisa menolak air sehingga membentuk semacam perlindungan dan membantu untuk menghentikan iritasi sedikit pengetahuan tentang kandungan produk zinc oxide berfungsi mengurangi hilangnya cairan dalam jaringan sel benzil benzoat yang merupakan bahan balsam operu diakui untuk sifat penyembuhan sebagai krim antiseptik krim ini juga membantu dalam pengobatan kondisi kulit lainnya berdasarkan review sudokrim sangat berguna bisa digunakan untuk mengatasi bekas gigitan serangga biang keringat ruang popok sebagai pelembab luka ringan kulit pecah-pecah dan iritasi lainnya jadi saya sangat merekomendasikan sudokrim sebagai obat yang aman digunakan dari semua produk yang telah kita bahas Bepanten dan sudokrim merupakan obat untuk ruang popok khasen baby dan clothes merupakan produk kesehatan untuk melindungi kulit bayi saya merekomendasikan sudokrim untuk perawatan kulit bayi sehari-hari dan dapat melindungi kulit bayi pengobatan ruang popok ganti popok secara rutin bersihkan bagian kulit memberi krim atau gel untuk bayi perhatikan cara memilih popok pilih pakaian yang menyerap udara langkah-langkah di atas merupakan tips untuk membantu mengatasi masalah ruang popok pada bayi terima kasih telah menyaksikan video ini dan terus saksikan video aku selanjutnya